Intro Kehidupan komedian Kiwil Selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik Setelah resmi bercerai dari istri keduanya Maggie Wulandari Kiwil kembali membuat kehebohan dengan menikahi wanita bernama Eva Bilissima secara siri Namun di kalah pernikahannya baru seumur jagung Eva memutuskan untuk bercerai Pernikahan Kiwil dengan Eva sepertinya membuat hati istri pertamanya Rohima kembali merasa hancur Rohima pun sudah melayangkan bugatan cerainya ke pengadilan agama Jakarta Selatan Pada tanggal 15 Desember 2020 lalu Tapi kira-kira apa yang sebenarnya membuat Eva Bilissima memilih untuk mundur dan meminta Kiwil untuk menalaknya Itu kan dibilang setingan bukan satu orang yang bilang setingan Tapi intinya yang tahu yang kebenarnya siapa orang kan di luar sana cuma mencuit-cuit Sebaik apapun orang pasti ada aja yang coba-coba mengkorek-korek apa ya Hal-hal yang di luar itu tapi saya bilang apapun itu pandangan orang terhadap saya dan kehidupan pribadi saya Bersama keluarga atau orang-orang yang saya kasihi cintain itu dialah menjadi bagian kami Bagian penting dari hidup kami dan gak ada settingan Ya kali kita mempermainkan pernikahan Gak ada kehidupan itu mungkin ini settingan baik Settingan dari Allah Kalau bisa sih jangan That's why aku Aku mengambil langkah untuk mundur Karena harapan saya besar harapan saya Bahwa semua bisa kembali sediap alam Bisa Mbak Rohima bisa menerima lagi kembali Mas Kiwil Ya namanya Walaupun gimana pun kan Mereka udah susah senang suka duka bersama selama kurang lebih 22 tahun Jadi itu kayaknya kalau harus berpisah mereka itu kayak buat saya juga kayak apa ya kesedihan juga Pasti masih komunikasi masih Apa yang mau buat Mbak Lugawa untuk mau Siapa? Saya sebelumnya kan ketika udah ketemu sama Buda Rahimah Saya menyadari benar-benar Saya tahu ternyata Saya memposisikan diri saya sebagai perempuan Sebagai seorang ibu Sebagai seorang istri Saya tahu juga ini berat Lagi-lagi ya harus dikasih pertanyaan seperti ini Aku bilang Ini berat Aku udah bilang Suami dia berapa-apa ini berat Tapi Apapun langkah yang saya ambil Harapan saya itu yang terbaik bagi kami Bagi saya Mas Kiwil dan Mbak Rohima Karena saya mau semua baik-baik Dia kemarin sih awalnya ya ketika saya telpon atau kita diskusi untuk itu Dia sebenarnya awalnya gak terlalu Iya tapi dia balikin lagi Dia bilang saya balikin ke kamu sama Bunda lah Karena ya dia bilang kalau kalian udah nyaman udah bahagia Asalkan kalian bahagia dan keputusan Ya saya ikut aja lah Saya ikutin aja lah Si dia kan begitu agak ya segi Tapi ya jujur saya juga sedih Beliau juga pastinya sedih Saya tahu itu Gak mungkin orang yang berpisah itu bahagia Gak ada kayak gitu Intinya Intinya saya ikhlas Pasti itu nanti next Cuma kita lagi Next time pastilah Aku ingin semua baik-baik saja Ada gak ada hubungan saya lagi Dengan Mas Kiwil Tentunya saya mau tetap berhubungan baik dengan beliau Karena walaupun gimana Mas Kiwil Lelaki baik Lelaki yang saya kenal Yang pernah saya cintai Lelaki yang satin juga Kalau bilang sayang Saya gak akan ada di pernikahan Kalau saya dibilang enggak Apa main-main dengan beliau Tapi Intinya ini pilihan sih Kehidupan itu adalah pilihan Dan kadang pilihan saya keliru mungkin atau apa Tapi apa-apa kemarin Kalau dibilang Kamu nyesel gak sih atau apa sih Saya bilang Enggak ada yang saya asesalin Semua saya syukurin dalam hidup saya Baik, buruk, kejadian, susah, senang Kepahitan demi kepahitan yang saya lewatin Saya yakin ketika Allah atau Tuhan dikasih saya cobaan Tidak melebihi kemampuan saya Saya juga akan diberi kekuatan untuk melewatin itu Seperti yang udah-udah Jadi intinya Saya mensyukurin semuanya Kalau saya bilang kenapa Anda memilih mundur Saya punya hati Saya punya hati Saya punya hati Saya gak mau hidup Dibayang-bayang Dibayang-bayangi rasa bersalah terhadap bunda Dan saya juga perempuan Saya seorang ibu Balik lagi saya tegaskan Saya mencoba memposisikan diri Saya sebagai perempuan Saya mencintai kaum saya Saya mencintai wanita Saya mencintai dalam konotasi Ya saya juga seorang wanita gitu Jadi ketika juga Anda pasti memposisikan diri Anda Pasti Anda juga bisa tahu bagaimana rasanya Ya untuk saat ini sih Ya pasti adalah dia bersyukur ya Karena ya mungkin saya juga Sebagai wanita juga akhirnya mengerti gitu Dan karena satu hal Bunda Rohimah yang sekarang Bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi Dan saya menghargai itu Saya menghargai Ya beliau pasti punya alasan juga Karena gak harus sama terus kan Orang bisa berubah Banyak hal yang membuat orang bisa berubah Gak harus kayak Dulu sama Maggie bisa kok Sama Eva bisa Mungkin Eva bisa Enggak gitu Enggak ada Dalam hidup kita ini Yang terjadi itu sia-sia Atau kebetulan Semua pasti ada hikmah dibalik ini Semua ada tujuan dari yang di atas Terima kasih telah menonton So Terima kasih telah menonton!